Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sedama yang saya banggakan. Soti Hantu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita mengagumkan Sang Bhagawa. Sungguh berbahagia sekali pada malam hari ini. Saya dapat bertemu dengan Ibu, Bapak, Saudara-saudari, untuk kembali berbincang-bincang mengenai Buddha Dhamma. Topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah, Jagalah kesehatan mental Anda. Kita tahu pada saat seperti sekarang ini, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan mental kita. kita mengetahui banyak orang yang terkena berbagai penyakit, penyakit COVID-19 sejak Maret tahun 2020. Ya, di antara mungkin saudara-saudara kita, ada yang terkena COVID-19, sakit, dan kemudian tidak tertolong meninggal. Tapi ada juga yang terkena COVID-19 dan kemudian bisa terselamatkan. Nah, kita tahu pada umumnya setiap orang ingin sehat, jasmani, dan rohani. Tapi kesehatan jasmani dan rohani itu harus dijaga. Jasmani kita harus sehat, kemudian batin kita juga harus sehat. Nah, pada umumnya setiap orang yang sehat, terbebas dari berbagai penyakit, terbebas dari berbagai musibah juga, kita ingin hidup tenang, bahagia, dan pada suatu saat nanti kita bisa mengakhiri duka kita, merealisasi nibbana. Nah, kita tahu Sang Buddha menguraikan dalam Dhammapada Bab 15, Yair 204, bahwa kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, ini ada empat kalimat. Kalimat pertama itu paling penting, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Kemudian juga kita tidak perlu terlalu keluar biaya besar untuk pengobatan jasmani kita. Nah, tapi kesehatan itu bukan hadiah. Itu harus diperjuangkan. Kita harus menjaga kesehatan kita sejak awal, sejak dini, sejak masih anak-anak, remaja. Karena penyakit itu tidak muncul mendadak. Dia merupakan kumulatif, yang kumpul-kumpul dari masa muda terus, dan kita akhirnya akan mengalami sakit di suatu saat, dan nanti di masa tua kita juga. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan sejak awal. Misalnya dengan makan yang bergisi, dengan tidak banyak bergadang. Nah, tapi sekarang pandemi COVID kan, kita nggak mungkin juga keluar rumah, kumpul-kumpul, bergadang dengan teman-teman. Kita sekarang semua berada dalam rumah, dan itu memang salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kemudian juga kita harus memiliki kepuasan batin, karena kepuasan itu kekayaan yang paling berharga. Terus kita juga, ya tetap harus saling percaya lah. Cuma di masa pandemi ini kan kadang banyak orang bilang, aduh kita takut dengan teman yang OTG gitu ya. Jadi kita sampai menjaga jarak. Menjaga jarak itu bagus, tapi jangan sampai terlalu curiga gitu pada teman. Jadi kita tetap percaya lah ya. Ya, kadang kita, seperti saudara aja, kadang tidak mau terima saudaranya berkunjung ke rumahnya, karena takut nanti membawa virus penyakit. Tapi ya, kita jaga jarak itu bagus. Oke, next. Nah, untuk menjaga kesehatan, sekarang kan lagi pandemi COVID, terus ada suntik vaksin ya. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia menyediakan vaksin gratis ya untuk kita semua. Dan ini waktu itu saya ikut suntik vaksin di Masjid Isikral ya pada tanggal 24 Februari yang lalu. Ini suntik vaksin pertama. Dan kemudian saya, 14 hari kemudian, tanggal 10 Maret, saya sudah suntik vaksin yang kedua. Nah, ini salah satu cara kita terbebas dari COVID sih. Tapi juga jangan terlalu sombong lah. Tetap harus menjaga protokol, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Oke, next. Waktu itu saya datang di Masjid Isikral bertemu dengan banyak tokoh-tokoh agama para bante. Ini bante suke momahatera dari Nihara Jakarta dan Macakajaya juga sudah disuntik vaksin. Oke, next. Nah, ini waktu peringatan hari guru ya. Jadi, saya dibuatkan seperti ini. Kami guru Indonesia, satu tahun corona, corona belajar dalam jaringan ya sejak Maret 2020. Waktu itu 16 Maret ya diputuskan kan waktu itu padahal 16 Maret 2020 sedang us, tinggal us, dua hari lagi gitu. Tapi sudah disuruh belajar dalam jaringan, tidak boleh lagi ke sekolah. Nah, jadi kalau dihitung Maret ini ya sudah satu tahun. Nah, kita ya para guru rindu untuk bertemu dengan anak-anak gitu. Seperti kami para pencerama juga rindu untuk bertemu dengan umat-umat gitu. Cuman ya kita kan harus menjaga kesehatan kita. Nah, kami mengajar dalam jaringan, tetap mengajar mengingat 5 M. Dulu 3 M kan ya, sekarang 5 M. Nah, itu harus kita ikuti. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya gerakan-gerakan. Jadi kita tidak boleh, ya hindari keluar rumah. Karena kalau kita keluar rumah, bertemu dengan banyak orang, mungkin bisa terkena virus penyakit. Nah, kita mengikuti protokol kesehatan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Kita sehat, kita yang beruntung ya. Oke, next. Nah, ini kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, itu merupakan satu kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi. Jadi, menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental itu satu kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Setiap manusia hendaknya memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, kita manusia terdiri jadi fisik dan mental, jasmani dan batin. Jadi kalau jasmani kita sehat, ya batin kita juga diharapkan sehat. Batin ya, batin yang utama, karena batin merupakan sumber dari segala suatu. Kalau batin kita sehat, jasmani kita juga akan sehat. Oke, next. Nah, ini kesehatan mental merupakan hal yang istimewa. Hal yang penting, begitu penting, begitu istimewa, sehingga WHO, WHO Badan Organisasi Kesehatan Sedunia, menetapkan setiap tanggal 10 Oktober sebagai hari kesehatan jiwa sedunia. Menurut WHO, pada tahun 2004, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana si individu mampu. Nah, pertama, menyadari kemampuan yang ia miliki. Jadi kita dikatakan sehat mental, kalau kita mampu menyadari talenta yang ada dalam diri kita. Dan kemudian kita berusaha mengembangkan talenta potensi yang ada dalam diri kita untuk kebahagiaan diri kita dan masyarakat luas. Kemudian kita juga dikatakan memiliki kesehatan mental kalau kita mampu mengatasi tekanan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu pada saat ini kan, apalagi sejak pandemi COVID-19 ini banyak orang yang stres ya. Stres karena usahanya merosot, bisnisnya mandek gitu ya. Karena kita tahu kan dulu, sejak ada PSBB kan, tidak boleh melakukan aktivitas sehingga banyak tokoh-tokoh juga tutup gitu ya. Kantor-kantor aja banyak orang yang bekerja dari rumah, WFH gitu ya. Kemudian juga ada orang yang di PHK, segala macam. Nah itu membuat dia stres, membuat orang stres. Kalau dia mampu mengatasi stres itu, berarti dia memiliki mental yang sehat. Kemudian orang dikatakan memiliki mental yang sehat juga kalau dia mampu bekerja produktif. Bekerja produktif berarti bekerja yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat luas. Kemudian orang juga dikatakan sehat mental kalau dia mampu berkontribusi aktif, jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, berkontribusi, jadi memberikan bantuan aktif pada lingkungannya dan komunitasnya. Jadi dia tidak hanya diam dalam rumah, tapi sekarang pandemi, tetap bisa melakukan aktivitas misalnya dengan memberikan bantuan melalui daring atau seperti guru-guru kan mengajar melalui daring, mengajar online gitu ya. Nah itu juga berarti kan memberikan kontribusi pada dunia pendidikan. Nah ini empat syarat yang dikatakan seorang individu itu memiliki kesehatan mental menurut WHO. Ini dicetuskan pada tahun 2004. Oke next, kemudian Indonesia juga mengikuti jejak dari WHO ini ya. Jadi pada tahun 2014, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan satu undang-undang nomor 18 pada tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Nah di situ dirumuskan kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu itu menyadari kemampuan sendiri. Jadi dia menyadari, ya seperti tadi, yang WHO juga kan yang merumusan pertamanya, dia mampu menyadari kemampuan yang dimiliki dirinya, kemampuan potensi talenta yang ada dalam dirinya. Kemudian dia mampu mengatasi tekanan, kemudian dia dapat bekerja secara produktif, tetap melakukan aktivitas, kegiatan sehari-hari. Kemudian yang bekerja juga tetap bekerja. Itu juga kan berarti bekerja secara produktif. Kemudian mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, lingkungannya. Nah seperti di sini juga kan pengurus Wihara Pluit Dama Suka tetap melakukan aktivitas, dia mengadakan kebaktian online gini juga itu kan berarti memberikan kontribusi untuk komunitasnya, untuk ya terutama umat Wihara Pluit Dama Suka ini. Ya walaupun umat Wihara Pluit Dama Suka yang dulu tiap minggu datang, tiap Sabtu datang mengikuti kebaktian di Wihara Pluit ini, sekarang kan bisa mengikuti kebaktian dari rumah. Ya tentu itu berkat kontribusi dari para pengurus Wihara Pluit Dama Suka ini. Oke next. Nah ini kita sebagai umat Buddha, kita harus menjaga kesehatan mental tentu dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Sang Buddha. Nah ajaran Sang Buddha tentunya merupakan pedoman hidup. Di dalam menjalani hidup ini kita harus selalu melakukan kegiatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita harus melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, pasti kita, ya dikatakan, bisa memiliki kesehatan jasmani dan mental. Jasmani kita akan sehat, kalau kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, ya itu apa? Melaksanakan Pancasila Buddhis. Sila pertama terutama. Oke next. Nah kita tahu sila pertama yang tadi kita bacakan bersama juga kan, Pancasila Buddhis. Sila pertamanya Panatipata Weramani. Panatipata artinya membunuh, Weramani menghindari. Kalau kita menghindari membunuh terhadap makhluk-makhluk, sekecil apapun. Kalau di agama Buddha kan dikatakan kita harus menghindari membunuh terhadap semua makhluk, sekecil apapun. Nah kalau kita menghindari membunuh terhadap makhluk apapun, berarti kita menyayangi makhluk itu. Kita memiliki cinta kasih terhadap semua makhluk. Nah maka kita bisa terhindar dari akibat melanggar sila pertama Pancasila Buddhis. Itu apa? Kalau kita melanggar sila pertama, kita sering melakukan pembunuhan, itu akibatnya kan kita bisa pendek umur, banyak penyakit, selalu dalam kesedihan dan ketakutan. Nah pendek umur, banyak penyakit. Nah jadi kalau kita balik, berarti kalau kita berpenyakitan, itu juga berarti akibat dari kita sering melakukan pembunuhan. Nah jadi kalau kita sekarang kondisinya sakit, itu berarti pada masa lalu, pada kehidupan yang lampau, kita sering melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Nah setelah kita mengerti ajaran Sang Buddha, maka kita harus berusaha menghindari membunuh. Menghindari membunuh supaya kita tidak lagi nanti berpenyakitan. Nah kalau kita bisa terbebas dari virus corona ini, terbebas dari penyakit, ya sejak Maret 2020 kan virus corona sudah masuk ke Indonesia. Terus kita bisa bertahan satu tahun ini, tidak terkena virus corona, berarti karma baik kita banyak, maksudnya cukup mendukung, sehingga jasmani kita tetap sehat. Kita bersyukur bahwa kita berarti memiliki cinta kasih terhadap makhluk hidup, kita berusaha menyayangi makhluk-makhluk, berusaha menghindari, menganiaya dan membunuh makhluk hidup, sehingga kita bisa tetap memiliki jasmani yang sehat sampai saat ini. Mental kita juga sehat. Nah makanya perbuatan baik yang pernah kita lakukan, yaitu menghindari membunuh ini, harusnya kita pertahankan terus sepanjang hidup kita ini. Karena kita mengerti bahwa membunuh itu merupakan perbuatan tidak baik. Karena kalau kita membunuh, berarti kita telah melakukan pelanggaran sila pertama Pancasila Buddhis. Dan kita tahu, berarti kita telah melanggar ajaran Sang Buddha. Nah Sang Buddha mengajarkan kita untuk menghindari membunuh, karena apa? Karena semua makhluk pasti mencintai kehidupannya. Kita lihat ikan yang sudah ditangkap masih menggelepar-gelepar, berusaha untuk hidup, untuk lepas ke habitatnya lagi. Karena ikan itu ingin hidup. Ayam yang sudah disembeli saja kadang masih bisa jalan. Kemudian sapi, kambing juga yang sudah disembeli, kadang juga masih bisa bergerak, masih bisa hidup. Berarti mereka sangat mencintai kehidupannya. Semua makhluk pasti mencintai kehidupannya. Nah karena itu kita hendaknya tidak menganiaya dan membunuh makhluk hidup. Kita tahu milik makhluk yang paling berharga adalah hidup itu sendiri. Jadi cintailah kehidupan setiap makhluk, termasuk kehidupan kita. Jadi kalau kita menyayangi makhluk hidup, kita menghindari membunuh, kita tidak melakukan pembunuhan, ya umumnya kita akan sehat. Tapi kalau kita sakit-sakitan, berarti kita pasti telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan makhluk hidup. Mungkin tidak di kehidupan sekarang, tapi pasti di kehidupan yang lampau. Kalau kita tidak pernah menganiaya dan membunuh makhluk hidup, kita tidak mungkin bisa sakit. Jadi kalau kita lihat, ya memang saya dengar juga banyak, saya lihat juga banyak orang yang kena virus corona, terus ada yang bisa sembuh, tapi ada juga yang tidak tertolong. Nah kalau yang tidak tertolong, berarti sampai dia meninggal, berarti ya memang karma untuk hidup di dunia ini, saat ini sudah selesai, sudah habis. Nah itu juga berarti karena pada kehidupan yang lampau, telah banyak melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Nah ini tentu menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita hendaknya lebih mencintai makhluk-makhluk. Karena itulah yang bisa membuat kita hidup tetap sehat. Oke, next. Nah kita tahu setiap manusia, termasuk umat Buddha, salah satu cara untuk bisa sehat yaitu dengan tekun melatih meditasi. Jadi kita bersyukur ya dalam ajaran Buddha, dalam ajaran agama kita, agama Buddha, diajarkan meditasi. Dan meditasi sekarang tidak hanya dipraktekan oleh umat Buddha saja. Meditasi bisa dipraktekan oleh siapa saja. Dan orang-orang dari Eropa sana juga sudah banyak yang mempraktekan meditasi. Karena memang kalau kita serius mempraktekan meditasi, itu juga bisa membuat kita sehat. Inti dari meditasi adalah hidup saat ini. Kita harus berusaha memusatkan pikiran kita pada apa yang sedang terjadi saat ini. Memusatkan pikiran kita pada apa yang sedang kita rakukan saat ini. Harusnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang pikiran kita menerawang ke masa lalu atau ke masa depan. Nah itu yang harus kita hindari. Jadi kembalikan pikiran kita, fokuskan pikiran kita pada apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kita hendaknya tidak menyesali masa lalu. Jadi kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu, ya sudah. Karena perbuatan salah yang sudah kita lakukan di masa lalu kan tidak mungkin hapus. Jadi kalau kita sesali kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kita juga tidak mungkin kembali ke masa lalu dan mengubah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Kalau kita pernah berbuat salah di masa lalu, ya sudah. Yang penting sekarang setelah saya mengerti dama, saya berusaha untuk tidak lagi melakukan kesalahan seperti yang pernah saya lakukan di masa lalu itu. Agar kita bisa hidup tenang. Jadi kalau kesalahan di masa lalu yang sudah kita lakukan, nanti kalau berbuah, ya sudah kita terima akibatnya. Karena kita memang sudah melakukan ini, kita yang melakukan ini, kita memang harus menerima akibatnya. Tapi kita tidak perlu terlalu menyesali, tidak ada gunanya. Kemudian juga kita kadang menerawang ke masa depan. Kita pikirkan, masa depan saya harus bagaimana. Kita boleh punya cita-cita yang setinggi mungkin, harapan yang seluhur mungkin, tujuan yang sebaik mungkin, tapi jangan melekat. Jadi kalau kita punya cita-cita, oh ya itu cita-cita saya, ya sudah. Kita berusaha melakukan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-cita kita. Jadi jangan terlalu merisaukan hari esok. Aduh, saya bagaimana ya? Ini gimana ya? Tidak usah terlalu dirisaukan. Karena kalau kita merisaukan hari esok, hidup kita gelisah terus, kita tidak tenang, kita tidak akan bahagia. Jadi yang paling penting, kita harus bisa hidup saat ini. Jadi seperti tadi kan kita meditasi. Pasti dalam meditasi itu, kadang pikiran kita lari ke sana kemari. Karena sifat dari pikiran kita kan lincah, binal, seperti kuda liar. Kita harus tarik kembali pikiran kita itu kepada objek semula. Jadi kalau pikiran lari, sadari, terus tarik kembali agar pikiran kita bisa terfokus pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Itu yang paling baik. Kalau kita bisa seperti itu, maka hidup kita pasti akan tenang. Oke, next. Ini kita lihat bante. Di Jawa Tengah itu ada satu daerah yang ada goa. Itu memang di depan goa itu juga sudah dibuat sejenis darmasalah. Jadi umat-umat kebaktian di depan goa itu. Nah ini di dalam goanya juga bante membuat tempat duduk seperti ini, sehingga bante bisa meditasi di goa. Nah ini sangat baik. Dan meditasi itu memang salah satu cara untuk menenangkan batin. Salah satu cara untuk membuat kita bisa sehat jasmani dan batin. Oke, next. Nah ini pesan dari Sang Buddha seperti tadi yang saya sampaikan. Tinggalkan masa lalu. Jangan cemaskan masa depan. Jangan melekat pada masa sekarang. Yang penting masa sekarang ini ada hadapi, lakukan segala sesuatu dengan baik. Nah maka engkau akan memperoleh kedamaian batin. Nah kita kan tahu setiap orang ingin hidup bahagia. Orang yang bahagia itu orang yang hidupnya tenang. Orang yang memiliki kedamaian batin. Nah orang yang memiliki kedamaian batin berarti dia bisa hidup saat ini. Jadi melupakan masa lalu tidak terlalu mencemaskan masa depan. Kita juga harus berusaha seperti pesan dari Sang Buddha ini walaupun sulit ya. Tapi kita harus berusaha mencoba melupakan masa lalu. Jadi seperti misalnya orang pernah pacaran terus putuskan dia harus bisa segera move on kan ya. Waktu itu jangan aduh pikirin terus mantan pacarnya itu aduh mantan pacar saya itu kurang ajar saya udah berkorban eh malah dia mengkhianati saya. Ya gak ada gunanya lah. Anda harus ikhlas melihat mantan pacar Anda itu bahagia gitu kan. Baru Anda juga bisa bahagia. Tapi kalau Anda memiliki apa tuh rasa kesel, jengkel, tidak gembira melihat dia gembira ya Anda akhirnya akan menderita jadinya. Jadi Anda harus benar-benar melupakan masa lalu yang apalagi masa lalu yang suram gitu ya. Jangan diingat lagi lah ya. Oke next. Nah ini ada 10 kunci ketenangan batin. Setiap orang kan ingin hidup tenang ya. Nah kita bisa hidup tenang pertama kalau kita tidak memiliki kebencian. Ya memang sulit ya apalagi terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Kita pasti kesol, benci gitu ya. Tapi kita harus segera kikis gitu. Karena kan Sang Buddha katakan kebencian, benci, rasa tidak suka, kesel, jengkel, marah itu kan termasuk dosa mulacita ya. Kalau kita memiliki dosa mulacita maka hidup kita pasti akan berita gitu. Jadi kikis perlahan-lahan, rasa tidak suka, kesel, jengkel, karena itu tidak akan membawa manfaat gitu bagi kehidupan kita. Kalau kita hidup penuh dengan kebencian pasti hidup kita akan menderita. Kan dalam kitab Suci Dhamma Pada Bab Satu Siari 5 kan Sang Buddha katakan ya, dalam dunia ini kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah satu hukum yang abadi. Jadi kita harus membalas kebencian dengan cinta kasih. Ya, kita bayangkan ya, kalau kita bisa dibenci orang, berarti memang ada karma buruk kita yang sedang berbuah gitu. Nah, kalau karma buruk kita sudah berbuah kan lama-lama habis, tinggal karma baik yang berbuah. Jadi, kalau dia membenci kita, yaudah kita balas aja dengan cinta kasih. Kita jangan membalasnya dengan kebencian lagi supaya kita bisa hidup bahagia. Karena membenci orang berarti berbuat karma buruk nggak ada gunanya gitu. Karma buruk yang kita lakukan itu akan mengakibatkan peneritaan bagi kita gitu. Tapi kalau kita membalasnya dengan cinta kasih, kita berbuat baik, maka kita yang akan hidup bahagia. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak mengeluh. Sejak pandemi COVID-19 ini Maret tahun lalu, itu banyak orang mengeluhkan. Aduh, hidup saya susah, saya tidak ada kerjaan, saya di PHK, saya mau makan aja susah. Nah, kalau kita mengeluh terus, kita nggak akan bahagia gitu. Nah, jadi lebih baik kita tidak usah mengeluh gitu. Ya, jalani hidup ini apa adanya. Kalau kita sedang dalam penderitaan, kita hidup dalam kesulitan, kita bayangkan ada orang lain lagi yang hidupnya lebih sulit lagi dari kita. Nah, kalau kita bayangkan ada orang lain yang hidupnya lebih sulit dari kita, maka kita bisa bahagia gitu. Tapi kalau kita mengeluh terus, kita nggak akan bahagia. Ya, orang yang mengeluh terus berarti dia tidak mendapatkan kepuasan batin. Dia tidak menerima kenyataan hidup gitu. Sehingga tidak bahagia. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa tenang batinnya kalau kita bisa hidup sederhana. Nah, itu kan para biku, kita tahu sang Buddha, para biku, itu mereka hidup sangat sederhana. Kita lihat pakaiannya saja, dia kan cuma kain juba itu ya. Terus mereka, biku juga hanya punya delapan barang mirip pribadi kan. Terus biku hanya punya empat kebutuhan pokok, juba, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Nah, jadi biku hidupnya sangat sederhana. Nah, kita lihat biku hidupnya sederhana, tapi mereka bahagia gitu kan. Malah saya salut ya, waktu saya dengar webinar Bante Dama Subo Mahatera, yang pernah jadi ketua STI ya, ketua Sanggatera Wadah Indonesia. Beliau mengatakan bahwa beliau makan, sejak jadi biku nih, 30 tahun lebih, beliau makan sehari hanya satu kali gitu. Dan beliau tidak pernah makan nasi gitu. Saya salut banget ya, itu Bante hebat sekali, Bante Dama Subo ya. Tidak pernah makan nasi, berarti cuma makan lauk-lauk aja, satu hari hanya satu kali. Selama 30 tahun lebih ya, 32 tahun apa 38 tahun. Beliau jadi biku. Nah, itu saya, beliau berarti hidupnya sangat sederhana. Dan beliau katakan, beliau pernah cerita tuh, beliau ketika berkunjung ke satu daerah, beliau masih di jalan, nanti dari yang menyediakan makanan, beliau pernah satu hari itu tidak makan gitu. Cuma minum air putih aja. Tapi beliau tetap sehat sampai sekarang. Kita lihat Bante Dama Subo Matera tetap sehat ya, karena beliau hidupnya sangat sederhana. Dan kemudian yang keempat, dikatakan berbaik sangka. Jadi maksudnya tidak berburuk sangka. Jadi terhadap orang lain, kita selalu positif thinking gitu. Jadi menganggap orang lain itu, ya memiliki niat yang baik. Tapi kita tetap perlu waspada ya, tetap perlu waspada. Karena sang Buddha juga katakan, kewaspadaan adalah jalan menuju ke kekalan. Tapi walaupun kita tetap waspada, kita tetap berpikiran positif. Tetap memandang orang-orang itu sahabat kita. Kemudian yang kelima, kita moral senyum. Kalau di ajaran saudara kita yang muslim, dikatakan senyum itu ibadah. Senyum itu perbuatan baik. Jadi kalau kita bertemu dengan orang kita senyum, orang itu akan senang gitu. Cuma sekarang kalau pakai masker, kita senyum nggak kelihatan kadangnya. Tapi dulu nih sebelum pandemi COVID-19 ini, kita nggak pakai masker. Tapi kalau kita misalnya tukang sapu jalan, kita senyumin, mereka senang loh. Wah ini orang menghargai saya gitu ya. Terus kalau OB-OB, seperti saya kan guru di sekolah, OB-OB kita kasih senyum, kita salam mereka, mereka akan senang gitu ya. Kemudian pemulung-pemulung juga, kalau kita senyumin, mereka akan senang gitu. Jadi tetaplah kita murah senyum. Karena pada saat kita senyum, pikiran kita juga pasti baik. Berarti kita berbuat baik ya. Jadi kalau kita senyum, kalau di Abhidhamma itu berarti kan soma nasa ya, cita kita ya, pikiran kita. Nah tapi senyumnya senyum tulus ya. Kalau kita senyum tulus, berarti soma nasa maha kusala. Nah itu kan bagus ya, soma nasa maha kusala cita. Berarti kita mengembangkan maha kusala cita, pikiran perbuatan baik, pikiran baik. Jadi kita harus sering senyum, tapi senyumlah pada saat yang tepat gitu ya. Kemudian yang ke-6, kita suka memberi. Suka memberi, jadi maksudnya, ya seperti di ajaran Buddha kan, berdana. Berdana, kerelaan. Jadi kerelaan, memberi, melepas gitu ya. Tapi ya sebatas kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau sekarang, sekarang di masa pandemi ini kan banyak orang yang mengalami kesulitan. Nah kita misalnya mampu memberi, ya nggak usah yang besar-besar lah ya. Sebatas kemampuan kita, misalnya kepada orang tua kita, kita memberi satu bungkus nasi saja, mereka sudah senang banget. Dan itu sudah satu perbuatan baik. Nah saya selalu berpesan ya, kalau orang tua, kalau anak-anak muda, kalau Anda semua masih punya orang tua, ya bahagiakanlah orang tua Anda. Misalnya pada saat orang tua Anda berulang tahun, misalnya kasihlah satu bungkus bami goreng, juga mereka sudah senang kan. Satu bungkus bami goreng kan mungkin sekitar 20 ribu, 30 ribu gitu ya. Nah kita kasih pada mama, papa kita pada saat ulang tahun, satu bungkus bami goreng, mereka akan senang. Berarti kita sudah memberi kan, memberi kepada orang yang tepat, yang memang perlu kita beri bantuan. Orang tua kita kan ladang, orang tua kita merupakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Orang tua kita salah satu ladang untuk menanam kebajikan. Jadi kalau Anda masih punya mama dan papa, bahagiakanlah mereka, senangkanlah hati mereka, berikanlah bantuan, ya ala kadarnya sebatas kemampuan Anda gitu. Pernah mahasiswa saya cerita, waktu mamanya ulang tahun, dia lupa loh kasih apa-apa. Terus waktu dia mau pergi, mamanya bilang, tuh beras sudah habis katanya. Berarti kan isyarat bahwa mamanya minta diberikan beras gitu ya. Saya bilang ya bagus, itu karma baik lah. Berarti mamanya mau ngomong, jadi kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Kadang orang tua kita butuh apa, mereka nggak mau ngomong. Jadi mereka nggak mau mengungkapkan gitu. Sehingga kita kadang tidak tahu orang tua kita butuh apa gitu. Nah ini kalau mahasiswa saya bilang, mamanya ngomong, itu beras sudah habis tuh. Nah itu berarti bagus, berarti ya mamanya nggak terus terang minta beras. Tapi kan berarti mamanya memberitahukan pada mahasiswa saya itu anaknya, bahwa ya maksudnya kan anak itu kan udah kerja, mahasiswa saya itu udah kerja, kuliah sambil kerja. Nah kan bisa lah beli beras 5 kilo gitu ya. Sekitar 60 ribuan kan bisa. Beli beras, kasih mama. Ya pada saat ulang tahun ya boleh juga kasih satu pak beras gitu ya. Satu karung kecil lah yang 5 kilo beras juga itu. Berarti sudah memberi kepada orang yang memang tepat untuk diberikan bantuan kepada orang tua kita. Nah kalau kita ada lebih, kita juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan. Tetangga kita juga bisa dan lain-lain lah ya. Dan itu yang ke-6. Kemudian kunci ketenangan batin lagi yang berikutnya yaitu kita harus berdoa dengan tulus gitu. Doa, doa ya harus tulus ya. Kita berdoa, berdoa itu berharap ya. Maksudnya kita bermudita cita ya intinya. Misalnya ada teman kita nih, kuliah terus lurus ujian. Lurus ujian, wisuda juga wisuda daring. Kemarin juga banyak keponakan saya di wisuda juga secara daring ya. Mereka tidak datang gitu. Nah jadi pada saat di wisuda kan kita lihat, wah itu teman kita di wisuda. Dia pasti bahagia sekali. Kita doakan semoga kamu nanti mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kamu. Semoga kamu bisa sukses dalam karir kamu nantinya. Itu berdoa kan? Kita doanya harus tulus benar-benar gitu. Jangan kita lihat teman kita nih, wisuda, apalagi gak dapet predikat cum laude ya, wisudawan terbaik gitu. Terus kita iri. Ya kita doa, tapi doanya doa sinis. Doanya gak tulus ya, itu kurang baik lah ya. Kita harus mendoakan orang-orang yang kita kenal atau tidak, termasuk musuh-musuh kita ya dengan tulus gitu. Ya misalnya mama papa kita ulang tahun, kita mendoakan semoga mama papa panjang umur, sehat. Nah itu kan kita berdoa, doa dengan tulus ya. Jadi benar-benar kita mendoakan, misalnya mama kita yang berulang tahun, agar panjang umur, sehat, bahagia, sejahtera, sejahtera, artinya hidupnya berkecukupan gitu ya. Nah itu berdoa, kita berdoa dengan tulus, doa, tapi doa bukan yang diartikan minta-minta ya. Tapi doa, mendoakan semoga dia bahagia, semoga orang tua kita bahagia. Itu sudah satu karma baik ya. Jadi banyaklah melakukan karma baik. Berdoa dengan tulus itu sebenarnya tidak sulit lah kalau kita mau lakukan ya. Itu bisa membuat batin kita tenang. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mendapatkan ketenangan batin kalau kita tidak dengki dan tidak iri hati gitu. Kan kita diajarkan mudita ya. Jadi kalau kita melihat orang lain bahagia, kita harus bermudita-cita gitu. Seperti misalnya teman saya sembuh dari COVID, terus bisa melahirkan anak dengan selamat. Nah kita ikut bermudita-cita kan, kita mengucapkan selamat, kemudian semoga ibu dan anaknya sehat. Itu kan mendoakan. Jadi berarti kita tidak iri hati, tidak dengki, nah itu kan bagus ya. Nah kemudian yang kesembilan itu kita mudah memaafkan. Memaafkan itu berarti melakukan abaya dana, dana dalam bentuk pemberian maaf. Ya memang tidak mudah ya untuk bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang telah bersalah pada kita. Apalagi orang yang telah melukai hati kita, menghancurkan hidup kita gitu ya. Tetapi kita sadari bahwa kita bisa dikhianati, dilukai, kemudian mungkin dihancurkan hidup kita, itu juga tidak terlepas dari karma kita gitu. Pasti ada karma buruk kita yang sedang berbuah. Ya sudah, kita nggak usah bales lagi dengan kebencian. Karena kalau kita bales lagi, kejahatan dengan kejahatan, jadi kejahatan itu tidak akan pernah berakhir gitu. Kejahatan itu akan berlanjut terus, dan akhirnya hidup kita akan menerita terus gitu. Jadi kita harus mudah memaafkan kesalahan siapapun, kesalahan orang lain. Nah apalagi kalau dalam satu kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling memaafkan gitu ya. Karena kunci kebahagiaan dalam satu rumah tangga itu saling memaafkan. Ya selama orang belum mencapai tingkat kesucian, dia tidak mungkin tidak berbuat salah gitu. Pasti masih bisa berbuat salah. Ya kesalahan sih biasanya mungkin nggak disengaja gitu ya. Nah jadi kita harus mudah memaafkan gitu. Nah apalagi suami istri yang selalu hidup bersama, teman hidup dalam suka dan duka gitu ya. Jadi harus bisa memaafkan, dan tetap mendoakan agar pasangan hidup kita itu sehat, panjang umur, bahagia gitu ya. Oke kemudian yang ke sepuluh yaitu kita harus berusaha menghindari permusuhan. Ya katanya mencari seribu sahabat itu gampang ya, tapi mencari satu musuh itu, musuh itu sebenarnya tidak perlu dicari sih ya. Jadi musuh itu akan mencelakakan kita. Nah kita kalau bermusuhan, kita hidup bermusuhan itu kan berarti kita pikirannya penuh dengan kilesa ya, penuh dengan kebencian gitu, dengan kekotoran batin. Nah jadi kalau kita ada kilesa, hidup kita penuh dengan loba dosa moha, maka kita akan selalu mencari permusuhan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa kita harus mengikis kilesa kita, loba dosa moha kita, yang berarti kita harus menghindari permusuhan. Ya jadi jangan mencari musuh, karena mencari musuh itu nanti untuk jadi sahabat lagi sulit gitu ya. Ya mendingan dari awal kita bersahabat terus gitu, jangan mencari musuh. Karena kalau kita mencari musuh ya kita yang rugilah. Nanti hidup kita pasti tidak tenang kan? Aduh kita ketakutan, nanti curiga terus sama musuh kita. Terus kita hidupnya mau kemana-mana ketakutan, terus gak tenang gitu ya. Nah jadi jangan mencari musuh. Oke next. Dan kemudian kita kan ingin hidup sehat gitu, terbebas dari penyakit. Nah ini dikatakan penyakit yang mematikan, itu adalah sebenarnya ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran. Karena ketika seseorang sudah terlena penyakit ketakutan dan kekhawatiran, maka hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan batin dan jasmani. Bahkan bisa membunuh akal sehat kita. Nah makanya kita harus berusaha menghindari kekhawatiran dan ketakutan. Jadi kita ya memang tentunya ingin hidup tenang ya, maka banyaklah mempelajari Buddha Dhamma. Karena Dhamma itu kan ada pariyati Dhamma. Belajar teori Dhamma supaya kita mengerti, dan kemudian kita melakukan pati-patidana. Mempraktikkan Dhamma sehingga kita bisa mendapat manfaat. Nah karena kan sekarang katanya kita tidak hanya belajar teori. Di dunia pendidikan juga jangan hanya teori. Tapi teori setelah dipelajari harus dihayati dan dipraktikkan. Tapi belajar teori Dhamma itu memang penting belajar teori. Karena Sang Buddha kan katakan Dhamma itu ada tiga bagian. Pariyati Dhamma, pati-patidhamma, dan patiweda Dhamma. Jadi tetap harus belajar teori dulu, kemudian dihayati dan dipraktikkan. Karena kalau kita tidak belajar teori kan seperti orang yang berjalan ke suatu tempat yang belum pernah dikunjunginya, tanpa peta, tanpa ada petunjuk. Sehingga akhirnya bisa nyasar. Demikian juga kalau kita tidak belajar teori Dhamma, akhirnya kita bisa hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau kita sudah belajar ajaran Buddha, kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti, dikhawatirkan. Untuk itu, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Kita hendaknya mempraktikan Dhamma. Jangan melanggar sila. Karena kalau kita melanggar Pancasila Buddhis, pasti kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Seperti tadi sila pertama, menghindari membunuhkan. Kalau kita melakukan pembunuhan, kalau kita sudah melakukan pembunuhan, pasti kita dihantui perasaan takut, khawatir. Jangan-jangan nanti saya ketahuan. Jangan-jangan nanti makhluk yang sudah saya bunuh itu dendam mama saya. Kemudian dia akan balas dendam. Karena pernah ada seorang ibu yang sudah punya anak dua, terus tidak mau punya anak lagi, tapi dia tidak mengikuti KB. Akhirnya dia hamil lagi, kemudian dia gugurkan kandungannya. Dan itu berkali-kali dia menggugurkan kandungan. Dan akhirnya terakhir dia dihantui perasaan takut, ketakutan dan kekhawatiran. Dia takut. Jangan-jangan janin yang dulu dia bunuh itu kan jadi makhluk peta atau makhluk setan. Kemudian gentayangan mau balas dendam mama ibu ini. Jadi ibu ini hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita pernah melanggar silat, melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, berbohong, mabuk-mabukan, pasti kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya kita harus laksanakan silat dengan baik, sehingga kita bisa hidup tenang dan berbahagia, yang berarti juga kita akhirnya bisa hidup sehat. Sehat jasmani dan batin. Oke, next. Nah ini setiap manusia harus mampu mengatasi masalah kesehatan mental. Nah kesehatan mental itu antara lain mental distress. Mental distress itu perasaan yang dialami oleh seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Nah sekarang kan di masa pandemi COVID ini ada situasi yang membuat seseorang tidak nyaman. Itu apa? Misalnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah karena kan sejak pandemi COVID itu banyak bisnis yang mengalami kemunduran, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang PHK pegawainya. Sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi tidak memiliki pekerjaan tetap, pasti dia stres. Karena kebutuhan itu akan terus ada. Sedangkan kalau dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan, repot. Dia mengalami PHK. Atau kalau dia tetap kerja, mengalami beban kerja yang tinggi. Beban kerja yang tinggi. Misalnya dikasih pekerjaan yang banyak banget sama bosnya. Harus selesai dalam waktu yang singkat. Nah dia stres, beban kerja yang tinggi. Nah itu juga bisa membuat dia mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian anak-anak sekolah juga. Sekarang kan memang melalui daring, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah terus guru-guru banyak memberikan tugas kepada anak-anak sekolah, siswa-siswinya. Nah jadi siswa-siswinya itu banyak yang mengeluh, banyaknya tugas sekolah. Karena dulu di sekolah saya juga gitu, ada orang tua murid protes nih. Katanya, misalnya kelas 10 SMA, kelas 1 ya, kelas 10. Dia ada 14 mata pelajaran. Terus hampir semua guru memberikan tugas, bikin video, video, video gitu. Misalnya 8 guru aja, atau 6 guru memberi tugas, membuat video. Nah anak itu kan stres, tiap hari harus bikin video. Dan itu topiknya kan beda-beda lagi. Terus pelajaran PPKN bikin video tentang demonstrasi misalnya. Terus nanti agama bikin video tentang kebaktian. Terus nanti pelajaran matematika bikin video apa, entah kewirausahaan bikin video tentang produk, apa kimia bikin video ini. Nah itu kan beda-beda topiknya. Akhirnya anak itu stres gitu. Jadi katanya banyak tugas sekolah gitu. Nah jadi kami sih dulu memperhatikan juga keluhan dari orang tua murid ya. Jadi akhirnya kami meminta tuh guru-guru yang misalnya topiknya sama bisa bergabung gitu. Misalnya beberapa mata pelajaran, tiga mata pelajaran. Gurunya memberikan tugas yang sama, bikin satu video aja gitu. Jadi jangan tiga mata pelajaran, tiga video. Bisa tiga mata pelajaran jadi satu video? Bisa. Misalnya bahasa Inggris dengan agama? Bisa. Agama jadi pakai bahasa Inggris. Terus kimia, biologi, bahasa Indonesia juga mungkin bisa bergabung lagi gitu. Pokoknya yang mirip bisa gabung. Seperti PJOK, penjahs kesituara raga, gabung dengan seni budaya. Bisa juga. Jadi satu video aja. Gak usah setiap mata pelajaran, guru memberikan tugas satu video-video. Anak juga pusing gitu kan. Nah, jadi memang sih kalau sekolah itu gurunya memang memberikan tugas yang banyak, anaknya bisa stres juga gitu ya. Nah, kita juga bisa stres kalau kita dikianati. Anak-anak dikianati teman-temannya gitu. Ada teman yang mengkianati gitu juga. Itu juga bisa membuat ketidaknyamanan ya. Itu berarti bisa mengalami mental di stres gitu. Nah, ini juga dianggap penyakit mental. Jadi kesehatan mentalnya terganggu. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami kondisi seperti ini gitu ya. Kita harus bisa tetap tenang kalau kita berpedoman kepada Buddha Dhamma. Kalau kita memiliki kemampuan, kita tetap bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita, mudah-mudahan bisa tetap ada gitu ya. Mudah-mudahan, ya kalau karma baik kita mendukung kan, kita mudah-mudahan tidak sampai di PHK gitu ya. Kalau ada kerja yang banyak, ya kita kerjakan bertahap aja. Satu persatu kita kerjakan, pasti akhirnya akan selesai juga. Kan sang Buddha katakan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Kalau pekerjaan tidak ditunda-tunda, maka bisa terselesaikan dengan baik, maka beban kerjanya ya kita merasa tidak tinggi gitu ya. Jadi kalau orang merasa beban kerja terlalu tinggi, karena dia pikir, aduh saya harus mengerjakan ini, itu, ini, itu. Akhirnya dia hanya berpikir, tidak melakukan gitu. Nah, itu yang membuat dia stres gitu. Lebih baik kita lakukan selangkah demi selangkah pekerjaan kita itu, sehingga akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi jangan hanya dipikirkan, tapi dilaksanakan gitu. Anak-anak sekolah juga gitu. Jadi kalau diberi tugas, langsung dikerjakan, maka tidak akan timbul stres gitu ya. Nah, kalau kita dikhianati teman, ya udahlah kita tinggalin aja. Kan kata sang Buddha, kalau kita berjalan nih, beriringan, maka harus ada, teman itu harus sehaluan dengan kita, maksudnya sama-sama menjalankan sila dengan baik. Nah, jadi kalau teman itu tidak menjalankan sila dengan baik, dia mengkhianati kita, ya sudah kita tinggalkan aja. Cari teman yang sejalan dengan kita, yang sama-sama mempraktekan ajaran Buddha, pasti ada lah ya. Oke, next. Nah, kemudian gangguan kesehatan mental yang lain, juga misalnya kita tidak mampu mengatasi masalah kesulitan tidur. Orang yang mengalami sulit tidur, ya itu berarti karena banyak pikiran. Nah, kita tahu sang Buddha setiap hari tidur hanya satu jam selama 45 tahun, sejak beliau menjadi Buddha pada usia 35 tahun sampai usia 80 tahun. Nah, mengapa sang Buddha bisa tidur hanya satu jam setiap hari? Jam tiga tepat beliau membaringkan tubuh langsung tertidur, jam empat tepat langsung terbangun, tanpa ada yang bangunin. Nah, karena apa? Karena sang Buddha pikirannya selalu fokus gitu. Karena pikirannya pada, kan sang Buddha hidup saat ini gitu. Pikirannya selalu terfokus kepada apa yang sedang dilakukan saat ini. Jadi, kalau jam tiga sang Buddha tidur, ya udah langsung tidur, nggak banyak pikiran lagi gitu. Cuman, kita kan kadang-kadang kalau sudah membaringkan tubuh di kasur, di ranjang, masih mikirin, banyak hal. Nah, itu yang membuat kita jadi sulit tidur. Kita harus mampu mengatasi kesulitan tidur. Misalnya, kita awali dengan baca parita dulu. Kalau kita yakin pada sang Buddha, ya kita baca parita. Waktu mau tidur juga bisa. Kita baca parita, misalnya, nggak usah panjang-panjang bisa. Wandana, Namutase, tiga kali, kemudian, ya, Karania Metasuta, itu juga bagus kita bacakan sebelum tidur. Tapi setelah baca Karania Metasuta, kita langsung tidur. Jangan ngobrol lagi dengan teman. Kalau ngobrol lagi, dengan orang di sekitar kita, ya berarti pikirannya udah kacau lagi. Jadi, kalau udah baca Karania Metasuta, itu kita tidur. Kalau masih belum bisa juga, kita sebut aja buddho, 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 buddho. Atau kalau di Mahayana kan bilang apa sebut, omitofo, omitofo, omitofo terus, sampai tertidur. Pasti bisa lah ya. Jadi, fokus. Ini waktu kita baca omitofo, kan pikiran kita fokus pada buddha, buddha, mitabha. Kalau kita baca buddho, 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 juga pikiran kita kan fokus pada buddha. Nah, kalau pikiran kita fokus pada buddha, pasti kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, pancarkan Meta, Cinta Kasih. Salah satu pahala dari Meta, Cinta Kasih itu apa? Tidur dengan nyenyak. Ada 11 pahala Meta, 11 pahala dari mengembangkan Cinta Kasih. Nah, antara lain, apapun tidur dengan nyenyak. Jadi, kalau kita memancarkan Cinta Kasih, menyayangi semua makhluk, pasti kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kemudian kita kadang-kadang mengalami kesedihan akibat kehilangan anggota keluarga. Nah, ini harus kita sadari ya. Memang pada saat kita kehilangan anggota keluarga kita, pada saat itu pasti kita stres. Tapi jangan terlalu berarut-arut dalam kesedihan. Kita pasti sedih, stres. Tapi kita harus segera bangkit. Segera bangkit untuk menjalani hidup, tetap bertahan hidup, menjalani hidup dengan berpedoman pada Buddha Dhamma. Saya salut ya teman saya selama dosen ya, Bapak Soka Dharma kan dulu juga. Pertama, anaknya kena COVID. Anak perempuannya kena COVID. Terus akhirnya diawat di rumah sakit. Terus enggak lama papa mamanya kena COVID. Eh, akhirnya Astrid meninggal pada hari Sabtu. Anaknya nih anaknya, perempuan. Astrid meninggal pada hari Sabtu, istrinya meninggal pada, ibu Lenny meninggal pada hari Minggu. Nah, berarti Pak Soka Dharma kehilangan kedua orang yang sangat dicintanya pada waktu yang hampir bersamaan. Kalau kita bayangkan, dia pasti stres banget gitu ya. Tapi ternyata dia mampu mengatasinya. Nah, dia COVID akhirnya dirawat di rumah sakit sampai sembuh. Setelah sembuh, dia sekarang tetap melakukan aktivitas. Ya, memang sedih, tetap sedih. Tapi maksudnya, ya jangan terlalu berarut-arut dalam kesedihan gitu ya. Nah, kemudian mengalami gangguan makan yang ekstrim. Gangguan makan yang ekstrim juga itu karena stres, ya itu juga harus dihindari gitu. Misalnya makan jangan terlalu makan jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu dikit gitu ya. Kemudian kita harus menghindari perasaan menyesal gitu, karena telah melakukan kesalahan. Karena kalau kita melakukan kesalahan, terus kita pikirin terus, kita menyesal terus, ya hidup kita juga gak bahagia gitu. Oke, next. Sorry, saya minum dulu. Nah, ini pesan dari Sang Buddha, sangat bagus ya. Ya, memang ajaran Buddha pasti indah lah ya. Bagus. Indah pada. Ajaran Buddha kan dikatakan dama itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, ini ajaran Sang Buddha yang kalau kita benar-benar menghayati, menyadari, pasti kita bisa hidup bahagia. Nah, ini Sang Buddha katakan, sadarilah bahwa kita pasti akan menjadi tua, sakit, mati, kehilangan, dan pastinya akan mewarisi apa yang telah kita perbuat. Semoga setiap makhluk hidup berusaha belajar meningkatkan kualitas batin, kebijaksanaan, dan sifat ulas asinya. Nah, kita pariyati dama, belajar Buddha dama. Seperti Anda pada hari ini mendengarkan pesan-pesan dama, nah, berarti kan Anda bertambah wawasan, dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda dengar, bisa Anda hayati dan praktikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita semua jauh dari musibah, jauh dari penyakit. Tapi kalau memang musibah itu datang, kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya kita harus terima kenyataan, seperti teman saya itu, Bapak Soka Dharma ya. Dia terima kenyataan kehilangan anak dan istri yang sangat dicintainya. Tapi kita mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan kita dan seluruh anggota keluarga kita selalu dalam kondisi sehat. Tapi kita harus menyadari bahwa kita pasti akan menjadi tua. Nah, kalau menjadi tua itu tidak menyenangkan ya. Tapi setiap orang yang panjang umur pasti akan menjadi tua, karena waktu akan berjalan terus. Setelah tua, ya pasti wajahnya tidak secantik dulu waktu masih muda. Kemudian rambutnya juga sudah mulai memuti, giginya juga sudah mulai tidak kuat lagi, menggigit yang keras-keras. Nah, itu kita kalau memang berada dalam kondisi itu, kita harus terima kenyataan. Nah, itu anak-anak harus memahami kondisi orang tua. Kalau anak-anak masih punya orang tua, sayangnya lah orang tua kalian. Nah, kalian menyadari kondisi orang tua yang sudah makin tua, giginya sudah makin tidak kuat menggigit yang keras-keras. Nah, makanya sediakan kalau mau kasih makanan, bawalah makanan yang agak lunak gitu, yang digigitnya tidak terlalu keras. Misalnya, seperti sapotahu kan itu agak lembek, yang berkuah lah ya, makanan yang berkuah, sehingga orang tua kita makan kan agak mudah gitu, daripada kalau gorengan. Saya pernah lihat, ibu-ibu sudah tua, dia makan gorengan, anaknya sediakan makanan yang keras, dia goreng, gigit aja, sakit banget, susah banget gitu ya. Karena giginya kan sudah tidak begitu kuat, mungkin sudah banyak yang ompong gitu ya. Nah, makanya anak-anak kalau mau menyediakan makanan, dilihat kondisi orang tua. Kalau orang tua yang masih muda, masih bisa lah makan yang agak keras-keras. Tapi kalau udah makin tua, ya sediakan makanan yang agak lunak gitu ya, sehingga mudah digigit. Oke, next. Nah, ini pesan dari Ajan Bram ya, seorang biku, dari, dia wargan, dulu dari Inggris ya, kemudian tinggal di Australia. Nah, beliau berpesan tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Nah, kita tahu di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak orang yang mengalami tekanan batin yang berat gitu ya, stres gitu. Nah, tapi kalau kita menyadari ajaran Buddha, kita pasti bisa hidup tenang. Karena kita menyadari bahwa kesulitan yang kita alami itu pun bersifat tidak kekal. Nah, ini kan tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Jangan, maka dari itu, jangan membuat dirimu terlalu tertekan dalam hidup ini. Karena seberat dan seburuk apapun keadaanmu saat ini, itu akan berubah. Ya, pastilah akan berubah. Cuman waktu berubahnya memang kadang cepat, kadang lama gitu. Kalau lama ya, harus sabar, harus sabar gitu ya. Tapi semuanya pasti akan berlalu. Jadi kita ketika mengalami musibah yang berat, kita harus tabah, harus tegar. Tegar menghadapi duka gitu. Karena duka itu bersifat tidak kekal. Pasti duka itu akan berlalu. Oke, next. Nah, ini pesan juga, kesehatan bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga tentang apa yang Anda pikirkan, dan tentang apa yang Anda ucapkan. Nah, kita tahu, memang tubuh kita ini, diri kita ini jasmani, kita ini memerlukan ahara makanan. Tapi makanan itu tidak hanya berupa makanan nasi, lauk-lauk yang masuk melalui mulut. Tapi tubuh kita ini jasmani, dan batin kita ini memerlukan makanan juga, itu makanan batin. Seperti hari ini, Anda mendapatkan santapan rohani, dikatakan makanan batin. Jadi, tentang apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan. Nah, kalau Anda ingin bahagia, pikirkanlah yang baik-baik, ucapkanlah kata-kata yang baik, yang lemah-lembut. Berarti Anda menanam kebajikan, berarti Anda nanti akan memetik buah dari kebajikan itu. Kita harus berusaha mengikis pikiran-pikiran buruk, menghindari ucapan-ucapan salah. Ya, walaupun sulit ya. Kadang-kadang kita, saya kadang pernah lihat tuh, ada anak membentak orang tuanya, itu aduh sangat tidak sopan gitu ya. Itu anak sangat kurang ajar pada orang tua. Ya, itu anak itu harus dididik sejak kecil ya. Mudah-mudahan anak itu kalau sering ke wihara, sering mendengarkan dama, ya tentu bisa mengendalikan ucapannya. Hanya berbicara yang baik-baik saja terhadap orang tua. Oke, next. Nah, ini juga pesan dari Bantai Kantidaro, kepala wihara di Batu Malang, Pak Depok Kandama di Pak Arama. Beliau mengatakan kemanapun pergi, kita harus selalu membawa kendi yang berisi jamu, jati, jaran. Kendi itu singkatan dari kendalikan diri. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini mungkin banyak orang yang sensitif ya. Nah, kita harus mampu mengendalikan diri. Jamu, jaga mulut, bicara hanya yang baik-baik saja. Kalau kita ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita sadari dulu, oh ini kata-kata yang mau keluar, nggak baik, udah jangan diucapkan. Mendingan jangan ucapkan daripada kita ucapkan. Karena kata-kata yang sudah terlontar, terucap, walaupun kita kemudian sadar, minta maaf, orang itu belum tentu bisa memaafkan kita sepenuhnya. Kemudian, jaga tindakan, tindakan perbuatan kita juga harus baik. Jadi, tangan jangan sampai kita gunakan untuk menganiaya orang tua kita. Nah, itu kan tidak baik ya. Kemudian, jaran, jaga pikiran. Jadi, pikiran kita juga harus selalu dijaga. Pikiran kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan dan perbuatan kita juga baik. Jadi, kalau pikiran buruk muncul, segala sadari, dan buang jauh-jauh supaya tidak berlanjut ke ucapan dan perbuatan badan jasmani. Oke, next. Nah, ini, kalau kita berbuat baik, pasti kita akan bahagia. Jadi, jadilah baik. Maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dalam hidup ini. Ya, kalau kita tidak melanggar sila, kita tidak berbuat salah, tidak berbuat jahat, pasti kita tidak akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik, kebaikan itu yang akan menjaga kita, melindungi kita. Jadi, kita harus selalu bersyukur. Hidup dengan bahagia dan tetaplah menjadi baik sampai akhir nanti. Sampai kapanpun ya. Nah, itu bersyukur juga penting ya. Jadi, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi, jangan lihat orang lain lebih bahagia dari saya, lihat orang lain memiliki banyak kelebihan, lalu kita sedih, kesel. Itu juga tidak ada gunanya. Oke, next. Nah, ini juga saya sangat terkesan sekali dengan foto ini, gambar ini ya. Jadi, ini ada kata-kata sesendok nasi yang kita suapkan pada orang tua semasa hidup. Lebih berarti daripada setumpuk makanan di meja sembayang. Kita tahu kemarin bulan April kan kita baru saja orang Tionghoa biasanya melakukan sembayang leluhur ya, cengbeng gitu ya. Itu bagus sih, memang menunjukkan wujud rasa bakti anak kepada orang tua, kepada kakek nenek leluhurnya gitu. Tapi, kalau Anda masih mempunyai orang tua, lebih baik Anda merawat orang tua Anda, Anda menyuapi makan, itu sangat berarti banget gitu ya. Jadi, sesendok nasi. Jadi, Anda harus menyempatkan diri. Misalnya, oh saya sibuk kerja, segala macam, gini-gini. Ya, Anda masa sendokin nasi cuma seminggu sekali misalnya. Pasti bisa lah ya. Masa nggak bisa gitu. Pasti bisa. Jadi, Anda menyuapi. Jangan bilang, ah saya banyak duit. Saya kasih duit aja ke adik saya, suruh adik saya yang jaga mama saya gitu. Ya, boleh juga sih. Anda punya uang, Anda memberikan bantuan dana uang, terus adik Anda yang menjaga orang tua Anda. Tapi, sekali-kali lah Anda menyuapkan makan orang tua Anda. Dia pasti akan bahagia. Oke, next. Nah, ini kita lihat pengemis yang cacat. Sesama pengemis yang cacat aja bisa saling membantu. Bisa berbuat baik ya. Jadi, pengemis yang satu mungkin mendapatkan uang lebih banyak, ada lebih, dan yang satu belum mendapatkan uang, jadi dia bagi. Nah, itu kan bagus banget gitu. Jadi, hidup ini bukanlah tentang siapa yang terbaik. Tetapi, tentang siapa yang mau berbuat baik. Nah, jadi kita ya harus suka berbuat baik. Sekecil apapun. Jadi, berbuat baik tuh nggak perlu yang besar, yang pamer, nanti yang harus diketahui orang, gitu. Nggak perlu. Berbuat baiklah sebatas kemampuan kita. Misalnya, kita bisa memberi satu bungkus bami pada orang tua kita, nah, itu kita lakukan itu sudah satu karma baik. Jadi, berbuatlah baik setiap ada kesempatan. Oke, next. Nah, ini saya juga terkesan dengan pesan dari Bunda Teresa ya. Beliau katakan kebaikan yang kau lakukan hari ini, mungkin besok akan dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Jadi, jangan berhenti berbuat baik. Karena perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Jadi, kalau kita berbuat baik, kita pasti akan menerima buah dari karma baik itu. Seperti kalau kita menjaga kesehatan, kita selalu melaksanakan sila pertama dari Pancasila Buddhis, pasti kita akan hidup sehat dan bahagia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Namo Buddhaya. Malam, Ibu Maitadewi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ibu Kris. Ya, saya nih, ya, belakangan ini saya jatuh. Ya, sudah tiga bulanan. Sekarang yang dirasakan misalnya jalan susah. Nah, bagaimana saya mengatasi pikiran saya supaya saya tuh selalu bisa menerima apa adanya yang kejadian dalam diri saya. Jatuh, jadi saya nggak bisa jalan. Sampai sekarang, udah tiga bulan, Bu. Jadi, aduh, kadang-kadang gimana pikiran gitu ya. Makanya gimana supaya mental dan hati saya tuh ya, menyadari apa yang Ibu katakan dalam Buddha Dhamma gitu. Tapi itu nggak segampang ya. Kalau bagi orang yang nggak menderita, sakit, boleh bisa dikatakan. Tapi kalau bagi yang menderita, sakit, saya rasa itu makanya mesti ada bantuan spiritual dari ya, seperti guru-guru Dhamma yang sangat luar biasa gitu. Tadi juga Ibu ceramanya luar biasa, mantep banget. Itu untuk anak-anak muda itu yang membangun jiwanya. Kalau kita sebagai yang tua, ya beda ya. Nah, cuma saya mau menanya gitu. Apakah saya sekarang lagi menjara di karma buruk? Saya jatuh dari mobil ke preset, pulang, retak, diobatin, udah bayan. Nah, sekarang yang kena, kaki nggak bisa jalan. Nah, apa yang hal-hal yang nggak baik dalam diri saya pada saat ini? Ya, mohon Ibu kasih kekuatan untuk saya, Bu, sama budaya. Ya, terima kasih, Ibu Kris. Iya, saya salut dengan Ibu Kris yang tetap bersemangat ya, Ibu ya. Ya, beginilah. Iya, Ibu. Segala sesuatu tidak kekal. Jadi, fisik kita, jasmani kita juga pasti akan mengalami kelapukan ya, Ibu ya. Kan, ada proses itu, anicca, jarata, jarata itu kelapukan. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa jasmani saya memang bersifat sangat rapuh, mudah pecah bagaikan tempayan, kan? Sang Buddha katakan ya. Nah, jadi kita harus menjaga fisik kita dengan hati-hati. Saya yakin Ibu Kris pasti sudah menjaga fisik Ibu, jasmani Ibu dengan hati-hati. Tapi kemudian Ibu bisa terjatuh, ya itu, maaf ya Bu, itu pasti akibat karma buruk Ibu di masa yang lalu, di kehidupan yang lampau. Ya, kalau di kehidupan ini kan Ibu banyak berbuat baik. Nah, itu, tapi kemudian Ibu masih tetap bisa jatuh, berarti itu ada karma buruk, kehidupan lampau yang berbuah, sehingga Ibu mengalami kecelakaan, maksudnya jatuh gitu, sampai tulangnya patah ya Ibu ya. Tapi kemudian kan Ibu berobat, terus Ibu berlatih, tapi kan sudah ada proses menuju ke arah yang lebih baik kan ya Ibu ya. Sudah lebih bagus, lebih baik, sekarang, terus Ibu, saya pernah lihat video Ibu juga sudah mulai berlatih, berjalan. Ya, iya. Nah, Ibu kan sudah bisa mulai berjalan kan, kondisi Ibu sekarang kan sudah lebih baik gitu. Itu Ibu harus terima kenyataan, maaf ya Ibu ya, jadi Ibu tetap harus bersyukur, bersyukur bahwa Ibu sakit, jatuh sakit, tapi kemudian bisa mengalami penyembuhan ya, sembuhan kondisi, sembuhan kondisi yang lebih baik. Kemudian Ibu juga harus merasa bersyukur bahwa Ibu tetap mempunyai keluarga yang baik, yang mendukung Ibu. Misalnya suami Ibu, papur kan tetap dengan sabar, merawat ya, bukan merawat, menjaga Ibu kan. Terus anak-anak Ibu, menantu Ibu juga tetap melindungi Ibu kan, maksudnya menjaga Ibu. Nah, itu Ibu bersyukur gitu. Bersyukur bahwa saya dalam kondisi sakit, tapi saya tetap masih didampingi oleh orang-orang yang saya cintai. Suami saya, anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya gitu ya. Semua masih memperhatikan saya, mau menjaga saya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Ibu juga kan ya. Di situ mungkin Ibu harus bersyukur, Bu. Terus Ibu tetap, kalau lagi nggak ada aktivitas, misalnya Ibu tetap duduk, merenung. Meditasi, Bu, meditasi. Tapi meditasinya nggak perlu yang duduk kayak bantai, duduk tegak begitu. Ibu duduk santai aja, duduk di kursi juga boleh. Meditasi kan boleh duduk di kursi. Jadi, Ibu duduk, Ibu perhatikan nafas. Atau Ibu hitung aja, budo-budo. Atau Ibu baca parita. Nah, Ibu sebut sabesata bawantu sukitata berulang-ulang. Nah, itu kan ucapan Ibu baik, pikiran Ibu juga pasti baik. Nah, Ibu tetap bersyukur pada Buddha, bersyukur bahwa saya dalam kondisi seperti ini masih beruntung lah ya. Masih, maaf Ibu, maksudnya Ibu harus merasa bersyukur. Merasa saya beruntung, sekarang kondisi saya bisa lebih baik. Mudah-mudahan dengan perjuangan saya, didukung oleh suami dan anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, saya nanti bisa makin sembuh gitu. Nah, jadi Ibu jangan patah semangat. Ibu tetap harus gembira, harus bahagia gitu. Harus yakin bahwa penyakit Ibu pasti bisa sembuh gitu. Hanya memerlukan waktu, proses penyembuhan itu kadang cepat, kadang lama kan. Tapi, pasti proses itu, saya lihat sih Ibu menuju ke arah yang lebih baik lah ya. Jadi, mungkin Ibu harus merasa bersyukur ya Bu ya. Apakah ini saya sedang lagi melakukan karma-karma buruk saya pada saat ini gitu. Karma buruk, nah Ibu mengalami sakit. Ibu kan sakit, berarti karma buruk Ibu sudah berkurang Bu. Seperti kita bayar hutang karma kan, maksudnya kehidupan lampau, maaf ya Bu ya. Ibu pasti mungkin pernah menganiaya dan membunuh hewan kali ya, maluk Ibu hewan gitu ya. Terus sekarang Ibu sakit. Nah, berarti karma buruk yang Ibu lakukan itu kan sudah berbuah. Kalau sudah berbuah kan berarti sudah habis yang karma buruk itu. Nah, kalau sudah habis kan mungkin, nanti tinggal karma baik yang berbuah Bu. Saya kadang-kadang menyadari, saya begini. Sebenarnya, apa ya, ya mungkin waktu dulu saya pernah mukul orang, sehingga orang itu jatuh, nggak bisa jalan. Sadar saya sampai situ, sampai saya selalu, aduh, berapa menit mah saya nggak bisa bergerak apa. Semoga kesalahan saya supaya diampunin, diampunin. Waduh Bu, benar-benar beban batin banget saya. Karena saya mikir, saya begini, mungkin saya zaman dulunya sadar ya. pernah mukul orang, sehingga orang itu terjatuh, sehingga nggak bisa jalan. Apa saya sekarang harus, aduh, saya nggak mengkirik nih sekarang ngomong. Apa saya sedang lagi menerima karma buruk saya, saya berdoa. Semoga karma buruk-karma buruk saya yang lalu, semoga para ini yang kena atau apa, supaya ngampunin saya. Sampai berapa detik saya, berapa ini menit Bu, saya begitu terus. Eh, akhirnya lama-lama bilang, begitu saya rasakan sendiri. Jadi, kira-kira begitu, boleh ya? Boleh, tapi maksudnya Ibu jangan terlalu pikirin itu terus. Iya, ya boleh begitu ya. Bisa aja, mungkin kehidupan lampau Ibu suka mukul. Seperti yang Ibu pikirkan, Ibu suka mukul orang, sampai jatuh gitu ya. Bisa juga, jadi sekarang Ibu jatuh. Nah, tapi Ibu jangan pikirin lagi masa lalu gitu. Semua orang pasti pernah berbuat salah, Bu. Saya juga pasti pernah berbuat salah. Iya, iya, iya. Nah, kan Sambudha pesankan jangan menyesali masa lalu. Jadi, kalau kita pernah berbuat salah, ya sudah, kita lupakan. Ya, karma buruk yang sudah kita lakukan kan nggak mungkin hapus. Pasti berbuah. Ya, seperti Ibu, maaf ya, Ibu berpikir bahwa saya pernah mukul orang sampai jatuh. Nah, sekarang berbuah, Ibu jatuh. Ya, sudah, berarti sudah habis. Karma buruk itu sudah berbuah, ya sudah. Tapi Ibu jangan terlalu pikirin. Nah, sekarang Ibu fokus untuk kesembuhan Ibu. Fokus pada kebajikan gitu. Ya, sudah, pokoknya saya sudah berbuat salah, ya sudah. Sekarang sudah berbuat, saya sudah impaskan bayar hutang gitu. Seperti Ibu bayar hutang, sudah lunas gitu. Jadi, Ibu jangan pikirin lagi gitu ya. Ya, ya, ya. Sekarang Ibu yang penting pikirin, saya harus. Besyukur. Memangkan pikiran baik. Sekarang Ibu pikiran, misalnya Ibu menyayangi anak cucu. Menyayangi cucu itu sudah berbuatan baik, Bu. Iya kan, Ibu merawat anak cucu, menjaga, apa. Nah, Ibu kan menjaga cucu. Cucu itu pasti juga sayang Ibu kan. Sekarang kan jaga Ibu, tuntun-tuntun Ibu jalan mungkin. Kalau dia ada waktu ya. Iya. Nah, itu jadi Ibu kembangkan cinta kasih. Terus Ibu daripada diam. Misalnya kalau lagi nggak ada kegiatan, Ibu ngomong, Ibu baca parita aja. Parita, oke, oke, oke. Yang gampang aja, misalnya yang Ibu ingat, Sabe-sata, Bawa-sata, Ibu sebut berulang-ulang juga itu sudah perbuatan baik, Ibu. Jadi nggak usah ingat kesalahan-masalahanmu lagi, udah lupain aja, Bu. Cuma kadang-kadang bingung, cuman pleset gitu, luk, udah. Waduh, Sabe. Pernama jatuh, sepreses nggak mati. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Waduh, Bu. Tapi dengan kita belajar dama, sisa-sisa dama yang lalu, masih bisa terasa, ya ada perubahan batin, dikit-dikit. Nah, lebih-lebih sekarang, pas saya lihat di ini, ada Ibu Meta Dewi. Saya nggak ngerti, zoom-nya di mana, saya lihatin. Saya cepat-cepat, eh, ketemu. Wah, di situ. Nah, saya kebahagiaan saya, Bu, ini. Makanya, ini untuk menampak kekuatan batin saya. Semoga Ibu yang aku katakan, semoga saya bisa laksanakan. Semoga saya juga bisa aktivitas lagi, Bu, sebenarnya. Masih mau, ya. Terima kasih banyak, Ibu, ya. Semoga Ibu. Yang penting Ibu tetap semangat, ya. Semangat. Iya. Tetap happy lah, Bu. Ya, laksanat-laksanat, tiap hari. Itu karma baik. Iya, terima kasih banyak, Ibu, ya. Ibu, semoga cepat-cepat ya, Bu Kris. Terima kasih, Bu Kris Nawati, atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Oke, apabila tidak ada, akan kami pecahkan pertanyaan secara tertulis dari Instagram. Ramani. Ramani, izin tanya, apakah membunuh nyamuk dan jentik termasuk dosa? Ya, terima kasih pertanyaan yang baik. Membunuh nyamuk atau jentik. Mungkin itu, apakah itu termasuk karma buruk, ya? Karena kalau dosa di agama Buddha kan berarti kebencian. Memang secara umum kan dosa berarti kejahatan, kesalahan, gitu ya. Membunuh nyamuk atau jentik, ya memang termasuk karma buruk, sih. Karena kan di agama Buddha, Panathipata, Ramani menghindari, membunuh terhadap semua makhluk. Bagaimanapun kecilnya. Dan kita tahu dulu, waktu Gustur jadi presiden kan ada perayaan Waisak bersama di Senayan itu. Itu ada ucapan selamat dari tokoh-tokoh berbagai agama. Nah, itu yang dari Katolik. Itu membacakan pesan dari Bapak Paus, dari Fatikan sana. Bahwa dia bangga bahwa di dalam agama Buddha diajarkan bagaimana mencintai kehidupan setiap makhluk. Bagaimanapun kecilnya. Nah, jadi memang sebaiknya nyamuk, jentik itu memang harus dihindari. Maksudnya, kita kan harus menghindari membunuh terhadap semua makhluk bagaimanapun kecilnya. Termasuk nyamuk, jentik. Cuma memang kita harus bijaksana juga, gitu. Karena sang Buddha kan mengajarkan kita harus mengembangkan meta cinta kasih. Tapi harus disetai panya. Patsna, kebijaksanaan. Nah, jadi kalau di rumah kita ada nyamuk, berarti kan rumah kita mungkin kurang bersih. Jadi kita harus bersihkan. Mungkin sebelum tidur kita buka pintu jendela, kita bersihkan supaya nyamuknya keluar. Setelah itu kan nanti jadi bersih. Kita kan misalnya kalau kita mau semprot dengan bygone, cetana kita, saya semprot ruangan ini supaya bersih. Jadi cetana kita, niat kita itu bukan semprot nyamuknya, bukan membunuh nyamuk. Niat kita bukan membunuh nyamuk, tapi membersihkan ruangan. Nah, mudah-mudahan. Tapi kita buka pintu jendela supaya nyamuknya keluar melalui jendela, gitu. Jentik-jentik juga, ya kalau memang, kita kan harus bijaksana ya. Sebaiknya kita memang tidak boleh menghindari, berusaha menghindari membunuh. Tapi kalau jentik-jentik itu merugikan kita, ya mungkin kita buang aja kali ya. Kan jentik di air ya, kita buang ke got kan bisa ya, tanpa kita bunuh, gitu ya. Kalau bisa itu bagus, gitu ya. Jadi memang membunuh itu tetap salah, gitu. Jadi demikian. Makan hasil keringat kita. Kita yang kasih atau diambil, gitu. Kalau... Makan hasil keringat kita, nanti numpang hidup, gitu. Oh, numpang hidup. Tergantung ya, kalau dia saudara, misalnya. Ya kita sekarang ikhlas atau tidak, gitu. Kalau kita ikhlas, berarti kita berbuat baik. Misalnya memang kita mau menampung saudara kita tinggal di rumah kita. Terus dia santai-santai, kita yang bekerja, kita yang menyiapkan makanan, membiayai kehidupan dia. Ya kita berbuat baik ya. Tapi kalau saudara itu kemudian tahu diri, ya bagus. Kalau tidak tahu diri, itu yang repot, ya. Tapi kita jangan menyesal, gitu. Kita kalau sudah berbuat baik, nah makanya tadi seperti Bunda Teresa kan bilang, suatu saat mungkin kebaikan kita dilupakan orang. Tapi kita teruslah berbuat baik. Nah, jadi kalau kita yang ikhlas, mau membantu, itu ya bagus, gitu. Cuma kalau kita tidak ikhlas, jadi orang itu makan dari keringat kita. Terus kita kesel, kita ngomel-ngomel, gitu. Kita kata-katain dia. Malah waktu kita ngomel-ngomel, kita berbuat karma buruk, loh. Melakukan aku salah wajikama. Perbuatan buruk melalui ucapan, kan. Kita ngomel, berarti kita melakukan paru sawaca, ya. Mengucapkan kata-kata kasar. Nah, itu nggak boleh, gitu. Jadi, sekarang tergantung kita, kalau orang itu makan dari keringat kita, kita ikhlas, berarti kita berbuat baik. Kalau kondisi kita juga memungkinkan, ya. Cuma kalau memang kita juga lagi kesulitan, ya repot juga, ya. Kalau kita lagi kesulitan, mungkin kita bicara baik-baik dengan orang itu. Maaf ya, saya sudah tidak bisa bantu kamu lagi. Karena saya juga lagi mepek, lagi kesulitan juga. Kepepet juga, gitu. Ya, mudah-mudahan dia sadar. Tapi kalau dia nggak sadar juga, ya mungkin kita bisa minta bantuan orang yang lebih, orang yang disegani oleh orang itu, gitu. Misalnya orang yang makan dari keringat kita itu, mungkin kan ada orang yang disegani. Nah, kita kasih tahu pada orang yang disegani dia, siapanya, gitu ya, supaya menyadarkan orang itu, agar tahu diri, lah, gitu. Misalnya, tidak lagi membebani kita, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa, kondisinya bisa berubah, ya. Segala sesuatu tidak kekal. Mudah-mudahan dia suatu saat bisa sadar. Cuma memang kalau lama sadarnya, itu membuat kita menderita juga, gitu ya. Tapi mudah-mudahan, ya bisa sadar lah orang itu, ya. Ya, mungkin minta bantuan orang, lah. Minta bantuan saudara dia untuk menyadarkan dia, gitu. Mungkin demikian, ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak-Ibu? Oke, apabila tidak ada yang bertanya, Ramani, pertanyaan sudah habis. Apakah mau ada closing statement dari Ramani? Oke, terima kasih. Boleh nggak nanya satu lagi? Silahkan, Bu, Krishna. Bu, please mau tanya lagi? Ya, gini. Oke, Bu. Ya, tadi kan ada kata berdoa. Berdoa atau mendoakan. Apakah bisa disamakan dengan parita, gitu? Dengan kita parita, tuh. Saya bingung, tuh. Kita berdoa. Apa sama parita itu? Apa umpungannya, Bu? Saya belum mengerti, tuh. Baru ingat, tuh. Berdoa dengan membacakan parita. Mendoakan atau... Gimana, Bu? Ya, ya. Terima kasih, Bu Chris, atas pertanyaannya. Doa, doa kan berarti harapan, ya. Berdoa berarti berharap. Nah, kalau parita, arti harafia kata parita adalah perlindungan. Jadi, kalau kita baca parita, berarti kita mengulang kembali sabda Buddha. Kita mengulang kembali ucapan-ucapan Sang Buddha. Berarti kita berbuat baik. Karena ucapan Sang Buddha pasti baik. Sang Buddha telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Sang Buddha setelah mencapai arahat, semua sifat buruknya lenyap. Jadi, Sang Buddha tidak mungkin lagi berbuat salah. Tidak mungkin lagi berbicara salah. Nah, jadi dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha itu pasti mengandung kebenaran. Parita yang diajarkan oleh Sang Buddha itu pasti juga berisi kebenaran. Jadi, kalau kita membaca parita, berarti kita mengulang kembali sabda Buddha. Berarti kita berbuat baik. Nah, perbuatan baik itu, kita berbuat baik. Berarti perbuatan baik kita itu yang akhirnya akan melindungi kita. Makanya kata parita itu artinya perlindungan. Jadi, kita berbuat baik, kita terlindung oleh perbuatan baik kita sendiri. Nah, kemudian di parita, di tipi takatali, itu yang merupakan doa, itu etawata. Etawata kan, semoga para makhluk, para dewa di angkasa dan di bumi, itu kan berharapkan semoga. Nah, itu yang doa. Tapi kalau yang lain-lain itu pujian. Misalnya, nama karapata ya, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang Maha, Wandana ya, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, itu kan kita berarti memuji. Memuji Buddha yang Maha Sempurna. Sang Bhagawa itu Sang Buddha, yang telah mencapai penerangan sempurna. Jadi, berisi pujian. Kita memuji, berarti kita kan berbuat baik juga. Nah, kemudian Titi Sarana, kita menyatakan berlindung. Kemudian Ratana Suta. Nah, Ratana Suta itu, awal pandemi COVID-19 kan banyak baca Ratana Suta ya. Jadi, waktu itu juga di kota Wesali, ada wabah penyakit. Kemudian banyak penduduk yang meninggal. Dan meninggal, terus jenazahnya itu di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan. Mayat-mayat itu di jalan-jalan. Nah, sehingga menimbulkan bau busuk, kota Wesali menjadi kotor. Nah, akhirnya Sang Buddha dengan didampingi oleh Biko Ananda, membacakan Ratana Suta, sambil memercikan air. Sehingga kota Wesali menjadi bersih lagi. Nah, Ratana Suta itu berisi kebenaran tentang Ratana, permata. Titi Ratana itu. Nah, jadi itu sekaliannya Meta Suta, kotba tentang cinta kasih yang harus dikembangkan. Jadi, kita harus memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kalau Manggala Suta, kotba tentang 38 berkah utama. Nah, jadi Sang Buddha bilang ada 38 berkah. Berkah itu artinya kebaikan ya, kebajikan yang harus kita lakukan. Misalnya mendengarkan dama, itu juga satu perbuatan baik. Seperti Ibu Kris hari ini kan mendengarkan dama itu perbuatan baik. Dengan banyak berbuat baik, ya Ibu Kris pasti akan mendapatkan berkahnya, buahnya dari kebaikan itu. Misalnya nanti Ibu bisa lebih cepat sembuh, dan seterusnya. Nah, jadi Parita dengan doa tidak semuanya sama ya. Jadi, kalau doa itu berharap. Jadi, Parita dengan doa itu sebenarnya berbeda. Cuma di Parita itu memang ada yang merupakan doa, yaitu epawata. Jadi, Ibu, kalau kita, misalnya ditanya, mau kemana? Saya mau berdoa. Atau, mau kemana? Saya mau baca Parita. Nah, itu yang mana yang harus kita bisa bicarakan, Ibu? Kalau ditanya nih, kan kita tahu kita mau baca Parita. Tapi kan kadang-kadang orang lebih mengenal berdoa. Saya mau berdoa. Tanyanya sama umat Buddha atau non-Buddhis? Ya, orang yang bukan Buddha lah, orang biasa lah. Kalau Buddha bilang aja baca Parita, Ibu. Pasti dia ngerti kan, gitu. Kalau berdoa kan termasuknya... Mau kemana saya mau baca Parita? Kalau berdoa kan termasuknya dari pihak lain, berdoa. Saya mau berdoa nih. Nah, kalau kita kan baca Parita. Jadi, kalau kita ditanya mau pergi, kita mau baca Parita. Bukan kita mau berdoa, gitu. Nah, ini yang belum jelas di sini, Bu. Berdoanya, membaca Paritanya. Kalau yang pihak lain kan bilang, mau kemana? Saya mau mendoakan, kan gitu. Kalau kita, apa begitu? Mau mendoakan. Nah, kita bilangnya apa? Mau baca Parita? Nah, itu yang jelasnya. Kalau non-Buddhis, kalau orang yang non-Buddhis tanya kita. Tapi kalau sebelum pandemi kali, Bu, ya. Misalnya mau kemana? Mau ke wihara, gitu. Iya, iya, sebelumnya. Mau ke wihara, mau baca Parita, gitu. Bisa. Kalau non-Buddhis, ya, Bu. Kalau beragama Buddha, kalau beragama Buddha. Kalau Ibu ketemu sama yang bukan beragama Buddha, mau kemana? Saya mau berdoa. Boleh juga, sih. Kalau yang non-Buddhis, ya, Bu, ya. Iya, justru itu kita harus membedakan, ya. Berdoa kepada yang lain. Kalau kita khusus mau kemana? Mau baca Parita? Itu pihak kita, gitu, misalnya. Ya, udah. Jadi, saya ngerti. Kalau orang banyak-banyak. Kalau ada sama umat Buddha, bilang aja saya mau baca Parita. Iya. Tapi kalau yang non-Buddhis, mungkin dia nggak tahu Parita itu apa. Jadi, mau kemana? Mau berdoa? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu, Chris. Udah, selesai dah. Sudah mau selesai jam sembilan. Iya, oke. Terima kasih, Bu, Chris. Ya, oke. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu, Bapak, Saudara-saudari berikan pada saya. Kepada wihara Pluit Dama Suka. Yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing Dama. bertepatan dengan masih saat pandemi COVID-19 ini, ya tentu saya berpesan kepada Ibu, Bapak, Saudara-saudari agar selalu menjaga kesehatan fisik, tubuh, maupun kesehatan mental atau batin kita. Karena kita tahu kita lahir sebagai manusia, tentu sangat beruntung. Kelahiran sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Kita bisa lahir sebagai manusia itu satu berkah, satu buah dari karma bayi kita. Apalagi kita bisa sampai mengenal ajaran Buddha. Nah, maka banyaklah berbuat baik, praktekanlah Buddha Dama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Laksanakanlah Pancasila Buddhis dengan baik. Seperti sila pertama dari Pancasila Buddhis, berusaha menghindari membunuh. Agar kita bisa memiliki jasmani yang sehat. Dan kemudian juga mudah-mudahan batin kita juga selalu sehat. Nah, kita juga hendaknya suka bermeditasi. Karena meditasi juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Dengan meditasi, kita mudah-mudahan bisa memiliki mental yang sehat, pikiran yang jernih yang sehat, yang ceria, pikiran yang bebas dari kilesa, bebas dari kekotoran batin. Mudah-mudahan kita selalu berpikiran positif, sehingga ucapan dan perbuatan kita juga baik. Karena dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, berarti kita telah menanam karma baik. Dengan banyak berbuat baik, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap hidup sehat, sejahtera, dan bahagia. Terimalah kenyataan kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami itu pun bersifat tidak kekal. Jadi kita tidak akan selamanya menderita. Pasti suatu saat kita akan bahagia. Penderitaan itu pun akan berlalu. Cuma waktu berlalunya kadang cepat, kadang lama. Kalau lama ya kita harus sabar, harus tabah. Kita harus tegar menghadapi duka. Dan yakinlah bahwa duka itu bersifat tidak kekal. Badai pasti akan berlalu. Mudah-mudahan kita selalu sehat, sejahtera, dan bahagia dalam lindungan tiratana. Namo Buddhaya. Soti Hontu. Sotu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.